Tular di alam maya apabila bintang Paris Saint-Germain, PSG, kilan MBP kembali semula ke sisi latihan klub tersebut dua hari selepas kekalahan Perancis di Piala Dunia. Tidak mengambil rehat yang lama ramai yang terkejut dengan komitmen penjaring terbanyak Qatar 2022 itu apabila mahu meneruskan momentum yang diperoleh bersama sekuat kebangsaan kepada klub pula. Di saat mereka yang berada di luar Malaysia kagum dengan komitmen MBP itu, lain pula ceritanya di Malaysia apabila penyokong bola sepak mengajukan perkara ini kepada tungku mahkota Johor TMG. Sebelum ini TMG pernah mengatakan yang bermain bukan mesin apabila ramai bintang Johor Darul Taksim Jideti tidak bersama-sama Harimau Malaya di Piala AFF 2022. Kini apabila ditujukan soalan yang sama oleh penyokong mengenai situasi MBP, TMG mengatakan yang bermain di Piala Dunia dan Piala AFF adalah dalam situasi yang berbeda. Hal ini karena Piala Dunia diadakan dalam kalender FIFA, sementara Piala AFF tidak. Pemain bukan mesin, apa PSG ini tuh ku? Tanya seorang penyokong, oh itu MBP, dia main separuh musim yang pertama, selepas itu berhenti untuk tugasan antarbangsa dengan sertai kejohanan FIFA yaitu Piala Dunia. Selepas habis Piala Dunia, dia sambung main separuh kedua musim. Selepas habis musim, dia pergi bercuti, kata TMG. Sebelum ini TMG pernah membidas kenyataan jurulatih Harimau Malaya yaitu Kim Panggon apabila Jideti tidak melepaskan bintang-bintang mereka untuk Piala AFF kali ini. Namun begitu, Kim tetap tenang dan memilih untuk menggunakan pemain-pemain lain yang dibawa kesaingan Piala AFF kali ini dengan Harimau Malaya dilihat berwajah baharu. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.